Intro Manajemen PT. Persibandung memastikan baik asal Kroasia Mateo Kocijan akan segera bergabung dengan tim untuk menjalani persiapan pramusim. Direktur PT. Persibandung, Aditya Putra Herawan, menjelaskan jika tidak ada kendala, Mateo Kocijan pada pekan depan sudah bergabung dengan tim. Bek berusia 29 tahun tersebut diproyeksikan menjadi pengganti pemain asal Spanyol Alberto Rodriguez. Minggu depan seharusnya dia sudah gabung sama kita. Lagi perjalanan dan segala macam lagi diurus. Soal durasi kontrak Mateo Kocijan, Aditya Enggan membeberkan meski pemain yang sebelumnya bermain di Liga Albania tersebut sudah resmi gabung. Ia adalah, kita belum bisa bilang durasi kontraknya. Yang pasti Mateo Kocijan sudah menjadi bagian Persibandung. Squad Persib sendiri sudah memulai persiapan pramusim sejak Selasa 2 Juli. Persib akan menghadapi dua ajang kompetisi pada musim depan, yakni Liga 1 dan AFC Champion Liga 2. Namun komposisi pemain belum lengkap, termasuk pelatih Boyan Hodak yang dijadwalkan akan tiba di Bandung pada Minggu 7 Juli. Tuntasnya Dimas Derajat tidak kunjung diumumkan sebagai rekrutan baru Persibandung. Ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Sebelumnya Dimas Derajat dikabarkan hampir pasti bergabung dengan Persib di musim depan. Bahkan penyerang timnas Indonesia itu telah sampai di kota Bandung. Pemain berusia 27 tahun itu tinggal diumumkan sebagai rekrutan baru Persib di bursa transfer kali ini. Namun hingga saat ini Dimas Derajat tidak kunjung diumumkan sebagai rekrutan baru Persibandung. Rupanya ada dua faktor yang membuat pengumuman Dimas Derajat sebagai pemain baru Persib tidak kunjung muncul. Faktor itu diungkap oleh akun Instagram fanbase Persibandung, Edmas Perdi Aidi. Dalam unggahan di akun tersebut, pengumuman Dimas Derajat sebagai pemain anjar Persib kabarnya tertunda karena dua faktor. Faktor pertama, yakni masih menunggu pengumuman resmi pelepasan dari Persibandung. Persibandung. Begitupun juga dengan Dimas Derajat yang belum pamit dari Persibandung. Sedangkan faktor kedua adalah masih menunggu pengumuman pelepasan pemain dari Persibandung. Persib nampaknya masih akan mengucapkan hatur Nuhun kepada pemainnya. Sejauh ini, Persib sudah resmi melepas tiga pemain, yakni Fitro Duirustapa, Arsan Makarin, dan Alberto Rodriguez. Kebersamaan back Persibandung, Nick Lippers, dan Alberto Rodriguez harus berakhir. Alberto memutuskan untuk hengkang dari Persibandung dan bergabung dengan klub Liga India, mohun bagian SG. Kepindahan Alberto memang cukup mengejutkan, sebab pemain berkebangsaan Spanyol tersebut merupakan tumpuan maung Bandung di barisan pertahanan bersama Nick Lippers. Nick menilai Alberto sebagai sosok yang baik dan memberikan dampak positif terhadap timnya. Meski kehilangan rekan duetnya, pemain berusia 31 tahun ini tetap menghormati keputusan Alberto. Iya, dia orang yang baik dan juga pemain yang baik. Sosok yang bagus untuk tim, tapi semua punya hak untuk mengambil keputusan. Dan dia mengambil keputusan yang berbeda. Nick sebenarnya berharap Alberto tetap bersama Persib, namun dalam sepak bola profesional, pemain datang dan pergi merupakan hal yang lumrah. Ini semua tergantung padanya, saya tentunya akan merasa senang jika dia bertahan. Tapi ini sepak bola, pemain datang dan pergi, dan dia memutuskan untuk pergi. Kami harus tetap melanjutkan pekerjaan kami tanpanya. Dan saya percaya tim rekrut pemain yang baru, yang tentunya juga tidak kalah bagusnya. Disinggung soal mengenai kesiapan menghadapi musim depan, Nick bertekad membawa Persib kembali meraih gelar juara. Namun, target kami tetap sama, yakni meraih gelar juara tuntasnya.